BUMD Provinsi Jawa Barat mulai menjalin kerjasama dengan pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal bisnis sapi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan selain untuk membantu memenuhi kebutuhan sapi di Jabar, kerjasama tersebut pun menjadi pemacu untuk pengembangan sapi pasundan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdatangkan seribu ekor sapi dari Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun berharap kerjasama ini dapat menjadi pemacu untuk pengembangan sapi asli Jawa Barat, yaitu sapi pasundan. Datangkan dari NTB ini bukan sapi langsung potongkan. Jadi itu bisa dilakukan penggemukan dari apa yang ada bibitnya. Ini ide-nya adalah yang penting suatu hari suplai bagian sapi bisa disuplai oleh diri sendiri, maksimal datang dari perdagangan intraprovinsi bukan rintas negara. Kalau itu terjadi saya kira Jawa Barat akan juara. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebutuhan daging sapi di Jawa Barat mencapai 133,255 ton atau setara dengan 1.017.138 ekor sapi. Sedangkan untuk Idu Adha biasanya ada tambahan kebutuhan sapi mencapai 18.000 ekor. Budi Hartati, Bandung TV